Pemirsa pemerintah Prabu Subianto berkomitmen melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini dipastikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menegaskan pembangunan di IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek IKN akan terus berlanjut. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabu Subianto untuk melanjutkan program peninggalan Joko Widodo. Usai dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Diana Kusumastuti menggelar serat riba jabatan yang dihadiri Basuki Hadi Mulyono yang berlangsung di Kementerian PUPR. Dalam acara yang berlangsung secara tertutup itu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menanggapi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat terutama terkait proyek IKN. Dia memastikan proyek penggunaan IKN akan terus berlanjut sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Apakah ada perintah Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN Bu? Insya Allah ada. Ya insya Allah ada. Ada apa bertanya? Ya. IKN kan harus dilanjutkan. Kita selesaikan dan nanti segera dimanfaatkan di sana. Kan kemarin sudah sampaikan beliau. Melanjutkan. Kedepan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk melanjutkan program IKN yang sudah berjalan. Selain itu pembangunan infrastruktur yang lainnya juga akan terus berlanjut. Sekedar reformasi investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga peletakan batu pertama fase ke-8 mencapai Rp58,4 triliun. Terdapat beberapa proyek yang mulai dibangun di tahap itu antara lain Australia Independent School Nusantara. Dengan investasi Rp150 miliar, teras hutan IKN oleh pelataran, The Prima Hotel Nusantara, dan juga lainnya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dede Rudy, Yudi Permanang, Adi X Channel. Terima kasih telah menonton!